Oke teman-teman kembali lagi bersama saya Adin Mutakin di Bincang Bincang Film Kita akan membincang-bincang film Film apa saja yang memberikan efek atau memberikan sebuah experience yang lebih kepada penontonnya Dan di samping saya ada Bung Alif yang akan menceritakan atau memberikan experience-nya tentang film-film Tiga film yang pernah yang memberikan perubahan atau memberikan motivasi yang lebih untuk kehidupannya Tiga film apa saja yang memberikan motivasi atau kesan lebih ketika selesai menontonnya Yang pertama sih waktu itu ada Iron Man ya Iron Man berapa ini? Sebenarnya sih dari Iron Man 1, 2, 3, sampai ke Avenger pun masih suka sih sebenarnya Kenapa itu? Yang membekas itu Iron Man 1 dan 3 Kenapa itu? Pertama sih Iron Man 1 sangat ini ya sangat menginfrasi karena dia itu diceritakannya dia kan sangat raya Kaya raya raya Terus punya pengetahuan yang sangat pintar Ketika itu kan dia tiba-tiba ikut membebaskan para tawanan oh iya betul-betul yang di tempatnya itu bukan? iya tapi kan malah dia di apa ya? hujat? bukan bukan hujat di penjara lah oh iya di tawan tawan tapi di dalam keterpurukannya itu dia masih bisa dia masih bisa untuk mengkeluar dari cobaan itu oke di sini sih menurut saya ya saya pribadi di sini kita tahu bahwa mahalwan itu emang manusia lah ya karena emang kalau misalnya ada kecet batasan masih sangat susah gitu untuk keluar dari cobaan itu ya namun di Airman 1 itu dia benar-benar bikin timingnya sendiri dari besi di ketok-ketok terus jadi perjalanan dari nol gitu ya? nah perjalanan dari nol itu sangat-sangat menginspirasi menurut saya karena dari awalnya cuma baju robot besi yang sangat berat mungkinnya besar jadul? jadul terus bisa mengalahkan para teroris kan di timur panggilan terus kemudian dia bisa menjadi pahlawan pahlawan beres itu pun saya berpikir wah gila ini udah pinter kan kaya rakyat punya jadi pahlawan dan berpengaruh wah inspirasi banget ini support power ya dari nol dari zero to hero berarti ya dan kemudian Airman 2 nya pun eh Airman 3 lah saya suka Airman 3 saat dia membuat kostumnya tuh banyak gitu beberapa lah jenisnya terus tiba-tiba dia hilang dan ternyata saat membebaskan ya biasalah membebaskan para tawanan yang ada melawan penjahat kemudian dia memanggil para kostum-kostumnya itu dengan keren gitu waktu itu tiba-tiba datang mencari wah sangat bangga gitu ya sangat bangga ya dan saya tuh jadi memotivasi diri saya untuk bisa menjadi seperti itu gitu multi talent gitu multi talent punya banyak keahlian gitu ya iya 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 bagus lah itu bisa menyelamatkan orang raya raya itu kan terus punya pahlawan dia pinter wah mantep sih seperti itu oke jadi teman-teman bagi kalian yang suka menghina-hina film Marvel hei film Marvel pun banyak yang bisa kita ambil juga ya gitu waktu itu sih wah sangat terlihatlah benar-benar pahlawannya tuh ya jadi pelajaran intinya itu dari Zero to Hero gitu film Ironman itu benar-benar berdarah-darah berdarah-darah perjuangannya si Tony Stark gitu kan oke kalau film selanjutnya film selanjutnya tuh sebenernya sih ini bisa dikatakan sebelum Marvel itu sebelum Marvel ada namanya Spider-Man Spider-Man waktu itu ada film yang diperankan oleh siapa nih? toby toby Maguire toby Maguire bukan dari Maguire ini toby toby Maguire saya lihat sih karena emang waktu itu saya masih kecil ya ya Spider-Man tuh wah sebuah makar ya itu makar ya yang sangat menginspirasi lah ya sama sih konsep ceritanya seperti Ironman dari Zero to Hero dia awalnya cupu cupu para dan culun culun memakai kostum yang dijahit oh iya dijahit dijahit sendiri gitu dia kan waktu itu mencari uang untuk mencari uang di di boxing gitu iya untuk kehidupan pribadinya kan sebelum akhirnya jadi Spider-Man gitu dan digigit laba-laba kan digigit laba-laba dia mungkin itu keberkahan sendiri lah ya terus dia tuh yang sangat menginspirasi bagi saya waktu itu adalah saat dia banyak sebenarnya sih dia banyak menyelamatkan ya orang-orang di sekitarnya tapi kok dia tuh masih banyak yang apa ya banyak kapasnya gitu oh banyak kapasnya ya jadi ya seperti kehidupan lah kita relate banget gitu ya relate banget walaupun kita melakukan sesuatu yang lebih yang banyak gitu di lingkungan tapi kan masih masih ada banyak orang yang ngehina lah iya apalah ngejelek-jelekin begitulah Spiderman yang waktu itu berarti kalau Spiderman itu lebih kayak relate karena dia itu anak muda ya tentang ya dia kehilangan paman paman band kehilangan pacarnya juga gitu karena kalau gas kalau gas salah ya saya aku pernah denger gitu itu kayak Spiderman itu memang dikutuk sejago apapun dia dia pasti akan kehilangan orang terdekatnya gitu nah itu 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 sangat ketukannya itu pun saya dengar itu di film Spiderman di film Spiderman di film Spiderman di film Spiderman Miles Morales Miles Morales yang kedua kalau nggak salah Across the Spiderverse ya jadi dia itu kan emang banyak ya banyak Spiderman ternyata di filmnya terus sebanyak apapun Spiderman yang diciptakan pasti memang bakal kehilangan orang yang terdekat gitu terdekat ya kenes banget gitu orang itu kenes ya kayak kalau di Spiderman yang itu tuh yang Miles Morales itu dia itu kehilangan Gwen juga kan yang ada si quotesnya itu kayak every universe dia kehilangan Gwennya gitu jadi mau di jadi mau di universe manapun si Peter Parker ini pun selalu kehilangan pacarnya gitu kekasihnya gitu ya agak sedih sih sedih tapi kalau kalian sih nonton film yang Spiderman Tobey Maguire yang 123 atau semuanya 123 123 karena masih dalam produksi Fox ya waktu itu ya belum Marvel jadi itu film sih bagus banget sih dari awal si Tobinya masih ya masih culun terus kedua lumayan baik lah terus ketiga kan ada jadi Spiderman hitam ya ya oke ya emang eksperasi lah karena ya Super Hero ya gitu ternyata emang gak seenaknya gitu tiba-tiba mau nolong-olong tiba-tiba hidup nyebal dia terus enggak gitu masih ada pasti ada dia pun lagi krisis atau bagaimana itu dan itu pun bisa jadi pelajaran hidup bagi kita itu untuk menonton ya berarti kalau Spiderman itu lebih apa ya pasti lebih dekat ceritanya kepada para penonton apalagi kita waktu kecil atau sekarang lagi usia-usia muda remaja ya si Spiderman itu sangat mengembarkan kayak kehidupan sehari-harinya hubungan dengan kekasihnya dengan pamannya atau bibinya jadi lebih apa ya meskipun tergolong memang tontonan anak-anak tapi masih bisa relate dengan kita yang remaja atau yang masih muda gitu ya oke yang ketiga yang terakhir yang terakhir sih ada Sherlock Holmes Sherlock Holmes itu sih yang diperankan oleh siapa sih? sebenarnya ada dua dua yang mana tuh di film tuh berbeda seri ya ada Benedict Cumberbatch yang pertama terus ada Robert Downey Jr. iya nah film yang mana nih? yang paling yang paling favorit yang paling favorit sih ada yang diperankan oleh Benedict Cumberbatch iya berarti yang awal bukan? yang nggak tahu sih itu nggak tahu awal atau kayaknya sih berbarengan karena itu series oh series oke yang si Robert Downey Jr. itu itu film oh film tapi saya lebih suka yang series seriesnya sih kenapa tuh? karena diceritakan si Sherlock Holmes itu sangat-sangat pintar gitu pintar nah terus dia tuh walaupun pintar itu dia 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 anehnya tuh kadang suka males males gimana tuh? jadi di kamarnya tuh masih banyak apa ya ngomongnya tuh Pak Balatak oh iya Pak Balatak tuh kayak kayak kapal pecah ya kamarnya gitu ya? berantakan ya? berantakan ya? berantakan tiap episode-nya emang kamarnya tuh pasti kapal pecah gitu tapi walaupun begitu dia fokus pada satu masalah misalnya ada masalah pembunuhan atau penculikan dia pasti langsung fokus dan produktif ke masalah itu dia pasti akan mencari tahu soal apa yang dibunuh terus dia pasti langsung ingat bagaimana apa pembunuhannya bagaimana dengan hanya dia mendengarkan si misalnya si pelapor lah si pelapor datang misalnya ada pelapor datang maksudnya tuh cuman ngeliat-lihat aja bisa mengetahui si pelapor ini dari mana habis ngapain dan sedang melakukan apa gitu ya sangat pintar gitu kalau dirinya sih kalau nonton itu saya tuh bisa tiba-tiba rajin belajar gitu oh rajin belajar karena kejeniusan si Sherlock Holmes gitu kan sangat menginspirasi lah tiba-tiba saya suka ngedengerin lagu klasik karena kan di filmnya tuh banyak tuh lagu-lagu klasik tiba-tiba saya suka baca sejarah sejarah melihat orang tapi walaupun begitu ya sangat dekat lah si film itu sama saya karena memang ada beberapa hal yang relate gitu kan bener gitu jadi jadi intinya si film Sherlock Holmes ini membuat efeknya itu sampai membuat orang itu menyukai musik yang gak pernah didengerin jadi didengerin gitu ya kayak lagu-lagu klasik apalagi si film Sherlock Holmes ini karena sangat diambilnya dari tahun jaman dulu ya jaman dulu jadi kita pun jadi melek tentang sejarah gitu jadi pengen tahu sejarah itu kayak gimana gitu sampai segitunya gitu film-film atau series yang pernah dibikin gitu terutama Sherlock Holmes ya iya 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 ee mungkin segitu saja teman-teman dari kita mari kita tanya-tanya orang lain tentang film-film yang merubah atau memotivasi hidupnya karena film itu bukan masalah bagus atau jelek baik atau buruk karena seni itu adalah subjektif orang-orang gitu jadi terpenting dari sebuah film adalah ingin menyampaikan pesan apa dan apa yang kita dapat setelah menonton film tersebut terima kasih sampai jumpa dan see you next video random gitu ya teman-tanya